Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan Sudah siap? Mari kita mulai Hai semua, jadi di video kali ini aku dapat requestan lagi nih tentang sebuah coin projek baru ya Jadi ini namanya adalah Pando Jadi coin ini tuh ada di peringkat 3685 di coinmarketcaps.com Jadi peringkatnya cukup jauh, projeknya masih baru Dan kita akan coba bahas bagaimana kira-kira potensi ke depannya Oh ya, for your information, jadi ini adalah coin yang berbasis Web3 3.0 Jadi sekarang media lagi menggoreng 3.0 sebagai masa depan dari internet Nah kalau kita lihat dari informasi dari coinmarketcap Kita bisa dapat disini kalau Pando ini adalah Web3 3.0 Yang mana ada free VPN, kemudian ada mining reward, copability Jadi intinya kita bisa melakukan mining to get Pando token atau Pando coin ini Jadi mirip banget dengan sebuah token yang aku pernah bahas dulu yaitu BART Basic Attention Token di video yang ini ya Jadi ini juga berbasis 3.0 browser atau Web3 bisa dibilang seperti itu Jadi disini aku coba main ke website resminya ada Pando browser Disini browsernya itu available for Google Playstore atau available di Android Dan juga di iOS Kemudian untuk fitur-fiturnya ada free VPN, mining reward Kemudian yang lain ada powerful referral program, add removal Dan dan sebagainya Ya kita menonton iklan dapat coin Ataupun kita menggunakan browsernya ini dapat coin Ya mirip-mirip seperti itulah Jadi kurang lebih seperti itu Kemudahan yang ditawarkan atau solusi yang ditawarkan dari project Pando browser ini Dan sekarang kita akan coba untuk analisa dia secara teknikalnya seperti apa Oke disini aku sudah masuk ke aplikasi TradingView Ini adalah Pando Tether US Sekarang kita akan coba analisa si Pando ini Nah Pando ini belum banyak bisa diperdagangkan di exchange Salah satunya yang bisa diperdagangkan adalah di Indoduck Jadi disini teman-teman Pando ini pernah mengalami kenaikan yang cukup signifikan Pernah dipump sampai 8 dolar Dan sekarang Pando lagi terpuruk Di angka 0,04 dolar Ini kebayang banget sih Gimana teman-teman yang mungkin nyangkut di harga segitu Dan jadi abu Token kalian jadi abu Kalau kalian belinya dipucuk di 8 dolar Ya mau gimana lagi Ini adalah sebuah instrumen investasi yang berisiko tinggi Jadi teman-teman kalau kalian masih ragu untuk mencari project coin Masih belum pandai mencari project coin yang bagus Yang mana itu kalian bisa beli di top 10 coinmarketcap.com Itu adalah pilihan coin dengan marketcap yang besar yang lebih aman untuk para pemula Tapi kalau kalian yang suka high risk Suka high risk high return Ya kalian bisa gunakan Coin-coin yang seperti ini Tapi sekali lagi resikonya itu tinggi banget teman-teman Nah sekarang kita akan coba analisa Menurutku sih ini agak sulit untuk dianalisa Karena pando ini Pertama peringkatnya itu jauh di marketcap.com Ada di 3000-an Yang kedua Volumenya itu sangat rendah Masih sedikit exchange yang memperdagangkannya Sehingga pergerakan dari pando ini akan sangat dikendalikan oleh bandar Atau whales Atau ya itulah Jadi secara teknikal itu pando aku rasa akan tetap downtrend Dalam jangka pendek Di samping itu juga Pelemahan ataupun koreksi yang terjadi pada bitcoin Per video ini dibuat Itu juga akan terus mendukung pando untuk tetap turun Jadi teman-teman yang mungkin punya coin Punya ya aset disini Hati-hati Pertimbangkanlah untuk jual Atau kalau kalian gak mau jual Kalian berharap akan terjadi pump Mungkin saja Karena kalau dilihat dari teknikalnya Ada bullish divergence Ada kemungkinan di pump Tapi sekali lagi Itu ya Yang harus digarisbawahi Bahwa ini bukan coin dengan volume perdagangan yang besar Dimana pergerakannya itu ditentukan oleh Ya sangat ditentukan oleh bandarnya Jadi Hati-hati teman-teman Kalau kalian mau beli atau mau masuk ke coin ini Harus dipertimbangkan dengan baik lagi Tapi kalau menurutku Ini masih ada potensi untuk turun lebih dalam lagi Jadi kalau dilihat dari MACD Atau Dari moving average Simple moving average 50, 100, dan 200 Dia ini berada di pola downtrend Jadi Garis MA ini ada di atas Daripada grafik Atau chartnya Yang menandakan Kalau Pando masih dalam Kondisi downtrend Kita harus menunggu Dia terjadi golden cross dulu Atau pertemuan dari ketiga garis ini Atau Duanya aja Itu bisa disebut golden cross juga Sebagai tanda Kalau Pando mungkin Akan uptrend Tapi sejauh yang aku pantau Pando masih potensial Untuk terus mengalami Koreksi Jadi itu Mungkin Jadi awareness Buat teman-teman Jadi pertimbangan Buat teman-teman ya Yang masih hold Coin-nya Atau yang mau masuk Saranku juga Jangan masuk coin-nya ini dulu Kita tunggu dulu Untuk ada konfirmasi Pembalikan arah Jadi kalau kita lihat dari Trend masa lalunya Pando ini sempat dipump Tinggi banget Luar biasa Bandar yang melakukan pumping Dan akhirnya Dia dibanting Sangat dalam Kalau Kita melakukan analisa Dengan support resistant Tentunya ini Juga udah sangat sulit Sekian aja mungkin analisa kali ini Buat teman-teman yang sangkut Sabar Mungkin kalian harus pertimbangkan Auto cut loss Kalau videonya mungkin kurang Menarik Karena memang sulit untuk dianalisa Secara teknikal ya Sekian aja mungkin Yang bisa aku informasikan Jangan lupa untuk Selanjutnya channel ini Kalau ada Kowen yang mungkin mau dianalisa juga Bisa tulis di kolom komentar ya Akhir kata saya Andri Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax